Rekan-rekan sekalian, selamat siang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Sedang sekali kita sudah mendapatkan materi yang disampaikan dari menteri luar negeri terkait rangkaian kegiatan yang beliau ikuti saat di Kamboja. Pada kesempatan Pest Briefing siang hari ini, ada beberapa narasumber yang sudah bergabung dan akan menyampaikan update kepada rekan-rekan sekalian, di antaranya Pak Adrian, Pak Febrian, seperti Ibu Melo tadi, waktu tempat kita di Genewa. Ada juga Pak Judar, seperti biasanya menyambut aspek pelindungan UNI. Ada juga Ibu Mita. Mungkin siku-nya saya mulai dengan Ibu Mita saja, Ibu Lintang, untuk memberikan sedikit update terkait isu-isu vaksin diplomasi atau isu lainnya yang dalam konteks masalah kemudahan travel atau fasilitasi kita traveling di saat era pandemi saat sekarang ini. Saya persilakan, Mbak Mita atau Ibu Lintang. Terima kasih banyak Bapak Dirjen IDP, yang terhormat Bapak Dirjen IDP, Bapak Stastus, Bapak Watap RI Jenewa, Ibu Dewata, para direktur, dan juga tentunya rekan media yang kami hormati. Ada dua hal yang akan kami sampaikan pada hari ini, yaitu terkait dengan perolehan vaksin dan juga terkait dengan pembukaan pariwisata. Terkait dengan perolehan vaksin, seperti biasa, Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian dan juga lembaga terkait, senantiasa melaksanakan diplomasi vaksin untuk memastikan kebutuhan vaksin di dalam negeri, baik untuk vaksin penuh maupun untuk poster. Pada minggu ketiga Februari ini, belum tercatat ada kedatangan vaksin, namun Indonesia mengantisipasi kedatangan vaksin Pfizer dari kompaks vaksiniti pada minggu terakhir di bulan Februari 2022. Sehingga dengan demikian, pertanggal 17 Februari 2022, jumlah vaksin yang telah diterima Indonesia masih sebanyak 500 ruta, 51.085 dosis vaksin, dan jumlah ini memenuhi sekitar 92 persen dari total kebutuhan vaksin bagi seluruh populasi Indonesia. Indonesia tentunya akan terus melaksanakan upaya diplomasi vaksin dengan memperhatikan laju dan juga kapasitas vaksinasi domestik. Terkait dengan pembukaan pariwisata, Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian dan juga lembaga terkait, terus berkoordinasi untuk mempersiapkan pembukaan pariwisata bagi pelaku perjalanan luar negeri secara bertahap dengan pengaturan protokol kesehatan yang ketat. Untuk perjalanan Singapura, Bintan, dan Batam, kalau misalnya boleh sedikit memberikan update, dengan dibukanya Bali per tanggal 4 Februari 2022, kami mencatat ada tiga penerbangan yang telah tiba di Bandara Ngurahai, yaitu pada tanggal 3 Februari, Garuda, direct flight dari Narita, Jepang menuju ke Ngurahai, lalu pada tanggal 10 Februari, Garuda, direct flight dari rute Narita ke Ngurahai juga, dan lalu yang kemarin adalah Singapura Airlines direct flight dari Canggih, Singapura ke Ngurahai. Dalam catatan kami, Batik Airlines juga telah mendapatkan izin untuk melakukan direct flight dari Ngurahai ke Canggih, Singapura, dan pada bulan Maret nanti diantisipasi akan ada beberapa rute penerbangan dari Australia. Terkait dengan penerbangan yang tiba 16 Februari kemarin, kami mencatat bahwa jumlah yang tiba di Jakarta, di Lali, mohon maaf, jumlah penumpang ada 158 pelaku perjalanan luar negeri, 109 diantaranya adalah warga negara asing, dan 47 warga negara Indonesia. Warga negara asing yang hadir adalah para Wisman, wisatawan dari Singapura, dan sebagai mahal dimaklumi, sejauh ini dari pantauan kami, perjalanan dan entry ke Indonesia telah berlangsung dengan lancar, termasuk dalam hal pemanfaatan, penelindungi, dan juga IHAC. Untuk perjalanan Singapura, Bintan, dan Batam, mulai tanggal 24 Januari telah berlaku skema travel bubble bagi kunjungan dari Singapura ke Bintan, dan Batam, dan mulai tanggal 25 Februari akan berlaku bebas karantina dengan skema VTL, vaccinated traveling bagi WNI, warga negara Singapura, resident, long-term pass holder, dan juga short-term visitor dari all nationalities. Kementerian luar negeri akan terus bekerjasama dengan kementerian terkait, dan juga lembaga terkait untuk mendukung pemulaan sektor pariwisata, termasuk dengan melakukan pembahasan mutual recognition agreement sertifikat vaksinasi dengan negara sahabat, dan kami akan terus mengupdate sekiranya sudah ada MRA yang disembakati antara luar negara. Mungkin itu saja dari kami, Pak Dirjen. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mbak Lintang, Ibu Mita atau Mbak Lintang, atau balik-balik ya. Mbak Mita dan Ibu Lintang ya. Rekan-rekan sekalian, seperti tadi disebutkan juga oleh Ibu Menteri Luar Negeri, hadir bersama kita, Pak Febrian Rudiat, Wakil Tetap Indonesia untuk Jenewa, yang memang kebetulan bisa bergabung pada siang hari ini untuk berbagi mengenai berbagai hal terkait penelenggaraan apa istilahnya Pak Febrian, minggu Dewan HAM mungkin ya, minggu yang akan datang. Jadi kita sangat beruntung bisa mendengarkan langsung dari Pak Febrian, waktunya tetap kita yang memang menangani isu ini langsung dari Jenewa. Mungkin itu sekedar pengantar Pak Febrian, saya persilakan untuk langsung bisa memberikan berbagai informasi. Terima kasih Pak Faisa, selamat siang waktu Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes Faisa, saya lihat Pak Dubes Triansha Jani, Pak Kosher Pak, rekan-rekan sekalian. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Faisa, karena sebelum keberangkatan saya dulu, saya sempat bertemu dengan rekan-rekan media yang berpost di Kementerian Luar Negeri, saya janji pada saat itu saya akan memberikan update mengenai persidangan Dewan HAM. Seperti kita ketahui, persidangan Dewan HAM ini setiap tahunnya ada tiga kali, pada bulan Februari, Juni, dan September. Nanti masing-masing sesi ini akan berjalan antara empat hingga lima minggu. Jadi, saat ini adalah sidang Dewan HAM sesi ke-49, dan ini tahun terakhir kita berada di Dewan HAM. Kemudian kita akan pause satu tahun dan kita akan maju lagi untuk re-election untuk tahun 2024. Jadi, mohon doa juga rekan-rekan supaya kita terpilih lagi pada tahun 2024. Nah, pada setiap persidangan awal tahun, artinya sesi yang pertama dari awal tahun antara sesi Februari sampai Maret ini, akan selalu diawali dengan high level segment yang akan dihadiri oleh para dignitaris, pejabat-pejabat tinggi, ada Kepala Negara, ada Menteri Luar Negeri, dan Menteri-Menteri yang terkait lainnya. Dan Ibu Menlu akan hadir secara virtual dan akan menyampaikan statement nasional Indonesia secara virtual. Ibu Menlu nanti akan dijadwalkan untuk menyampaikan statement nasional pada hari pertama sidang Dewan HAM tanggal 28 Februari tahun 2022. Nah, tentunya dalam kaitan ini saya mengundang rekan-rekan media untuk turut menyaksikan sesi debat umum high level segment ini melalui situs media PBB di www.media.un.org Rekan-rekan sekalian Dewan HAM ini dibentuk oleh negara-negara anggota PBB. Jadi, organisasi ini adalah member state driven. Jadi, dibentuk kita termasuk founding members of Dewan HAM. Jadi, saya rasa keaktifan kita di dalam Dewan HAM, sidang Dewan HAM adalah suatu kenisayaan karena kita sendiri yang ikut menjadi founding member. Dan ini ditujukan utamanya untuk memajukan kerjasama internasional di bidang HAM. Serta juga untuk penguatan kapasitas dari masing-masing negara dalam pemenuhan dan pelindungan HAM. Karena kita ketahui komitmen saja tidak cukup, tapi harus ada kapasitas yang bisa dilakukan untuk memenuhi komitmen. Dan ini tidak semua negara memiliki kapasitas yang sama. Oleh karena itu dibentuklah platform kerjasama ini. Jadi, sangat jauh dari pandangan umum seolah-olah ada stereotyping bahwa Dewan HAM ini juga sebagai pengadilan HAM. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi, bukan pengadilan HAM, tapi suatu platform kerjasama yang memang didirikan antar negara untuk meningkatkan kapasitas negara dalam melakukan pemenuhan dan pendudukan HAM. Juga, sebagaimana yang telah diatur dalam sidang, Dewan HAM ini yang kesempatan ini akan membahas 10 mata agenda tetap. Jadi, ada 10 mata agenda. Ini kayaknya ada yang tidak dimati. Oke, terima kasih. Saya teruskan. Ada 10 mata agenda tetap yang akan menjadi pembahasan selama sidang Dewan HAM bulan Februari sampai Maret ini. Yang pertama yaitu Organisational and Procedural Matters. Ini sudah dilakukan pertemuan, pendahuluan, bicara mengenai bagaimana prosedur dan pengorganisasian pembahasan di dalam sidang Dewan HAM. Mata agenda kedua, laporan tahunan KTHAM atau Komisioner Tinggi HAM. Nanti dalam mata agenda ini Komisioner Tinggi HAM akan menyampaikan laporan apa yang telah terjadi dan apa yang menjadi perhatian dari KTHAM selama sejak dari pertemuan sesi terakhir. Kemudian yang ketiga, pemajuan dan perlindungan semua HAM, termasuk hak sipil, politik, sosial ekonomi, dan juga termasuk hak pembangunan. Yang keempat, situasi HAM yang membutuhkan perhatian Dewan HAM. Ini cukup menarik mata agenda ini, teman-teman, everything under the sun bisa dibahas untuk dibicarakan di sana, dalam kerangka meningkatkan kapasitas dari negara-negara anggota Dewan HAM. Kemudian yang kelima, badan-badan dan mekanisme HAM. Jadi badan-badan dan mekanisme HAM yang ada di bawah Dewan HAM akan melaporkan berbagai kegiatan yang telah mereka lakukan. Kemudian yang mata agenda ke-6, Universal Periodic Review. Ini adalah suatu mata agenda di mana negara-negara yang memiliki komitmen untuk menyampaikan Universal Periodic Review akan menyampaikan. Kita sendiri, Indonesia, akan menyampaikan nanti akhir tahun ini antara sekitar bulan November, namun bulan Agustus kita sudah harus menyampaikan submission laporan yang nanti akan kita sampaikan pada bulan November. Kemudian yang ke-7, ini yang sangat penting bagi kita, mata agenda 7, dan harus kita pertahankan ada, adalah situasi HAM di Palestina dan wilayah Arab lainnya yang sedang berada dalam situasi okupasi. Ini adalah salah satu mata agenda yang merupakan prioritas Indonesia yang kita akan selalu aktif dalam pembahasan di dalam mata agenda ini dan mengeluarkan resolusi-resolusi yang memang terkait dengan situasi saat itu, saat ini. Kemudian yang ke-8, tindak lanjut dan implementasi Vienna Declaration dan Program of Action. Yang ke-9, mengenai rasisme, diskriminasi rasial, xenophobia, dan intoleransi lainnya. Dan yang ke-10, bantuan teknis dan pengembangan kapasitas. Dari pertemuan organisasi meeting Dewan HAM 49 yang dilakukan tanggal 14 Februari yang lalu, kita mencatat ada beberapa inisiatif yang dimajukan negara-negara, yaitu antara lain penguatan kerjasama teknis dalam memajukan hak asasi kelompok rentan. Ini adalah dalam upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19. Kemudian juga diusulkan ada inisiatif pembahasan hak anak dengan tema hak anak dan reunifikasi keluarga. Kemudian juga ada diskusi panel untuk memastikan akses yang equitable, terjangkau, tepat waktu, dan universal bagi semua negara dalam rangka merespon pandemi COVID-19. Juga dilakukan debat interaktif mengenai hak penyandang disabilitas, dan yang paling penting juga dalam pembahasan ini adalah Indonesia bersama dengan Mesir, Meksiko, Romania, dan Yunani, kita akan mengajukan resolusi right to work dengan fokus utama pada pemenuhan hak bekerja dan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Jadi ini adalah beberapa hal yang nanti akan muncul dalam pembahasan selama Sidang Dewan HAM dan tentunya nanti kami pada saat selesainya Sidang Dewan HAM akan kembali memberikan briefing kepada teman-teman mengenai hasil dari persidangan Dewan HAM. Pak Faisa, mumpung saya sedang berbicara mengenai Dewan HAM, kalau diizinkan, saya ingin share dengan rekan-rekan media nasional penjelasan mengenai surat bersama atau joint communication special procedure mandat holders yang banyak diberitakan di media nasional. Kami juga mengikuti pemberitaan media nasional, namun nampaknya memang harus kita sampaikan atau kita share sesuatu sehingga untuk dapat membantu teman-teman memperjelas pemahaman mengenai posisi dari SPMH, kita singkat saja SPMH karena panjang banget nih special procedure mandate holder dan juga khususnya dalam kerangka mekanisme HAM di PBB. Jadi apakah itu SPMH? Nah ini yang paling penting yang pertama atau prosedur khusus atau pemegang mandat SPH ini SPMH ini teman-teman terdiri dari pakar baik yang berlatar belakang pemerintah LSM atau akademisi dan adanya pakar ini mekanisme ini dibentuk oleh Dewan HAM dengan resolusi dan bekerja secara independen untuk menerima komplain ini utamanya jadi ini adalah salah satu outlet dari Dewan HAM untuk menerima laporan menerima komplain kemudian juga melakukan kajian atas isu yang mereka tangani dan juga ini yang lebih penting meminta klarifikasi kepada negara terkait atas komplain yang mereka terima dari penjelasan ini dari rules of projur dari tugas mereka ini jadi jelas bahwa mereka ini menerima informasi mereka tidak melakukan investigasi mereka tidak melakukan kegiatan mencari temuan tapi mereka adalah outlet dari Dewan HAM untuk menerima komplain dan laporan bisa dari siapa saja bisa dari pemerintah bisa dari non-pemerintah bisa dari individu dan kemudian tentunya komplain-komplain ini dan keluhan ini tidak semuanya memiliki kebenaran 100% dan harus dikomunikasikan dan dimintakan klarifikasi kepada negara terkait oleh karena itu mungkin kalau kita baca di beberapa tulisan atau artikel di media media nasional sering disbilang ini adalah temuan PBB jadi ini ingin saya luruskan tekan-tekan sekalian mereka tidak menemukan jadi mereka menerima laporan dan kemudian laporan ini dimintakan klarifikasi jadi ini sesuatu yang memang kalimannya sederhana tapi pemahamannya bisa berbeda begitu mengatakan menemukan ini ada apa namanya ada insinuasi hal-hal lain yang dilakukan oleh mereka pada mereka tidak melakukan surat yang diberitakan di media belakang ini adalah masuk dalam kategori komunikasi tersebut jadi bukan temuan PBB tapi ini adalah laporan dari masyarakat berbagai pihak masyarakat dunia kepada Dewan H melalui spesial raportur yang perlu dimintakan klarifikasi dan penjelasan oleh SPMH nah praktek umum selama ini adalah kemudian negara akan memberikan klarifikasi kepada SPMH terkait untuk meluruskan tuduhan atau menjelaskan komplain yang disampaikan seperti kita ketahui saat ini ada sekitar 58 SPMH jadi banyak sekali 58 yang pemilihannya dilakukan antar waktu dan dari 58 tersebut 45 diantaranya memiliki mandat tematis dan 13 memiliki mandat negara jadi kalau tematis itu sangat fokus pada satu isu tertentu sementara 13 SPMH ini memiliki mandat negara jadi isunya adalah isu yang ada di negara tersebut dan kemudian 58 individu yang dipercaya untuk memegang mandat atau pelapor khusus tersebut direkrut secara terbuka oleh Dewan HAM jadi tekan-tekan siapa saja boleh mendaftar dan saat ini ada akandemi Indonesia yang mendaftar sebagai anggota kelompok kerja bisnis dan HAM yaitu Ibu Patricia Rin Bigati yang pencalonannya sudah diajukan nah proses pemilihan SPMH ini dilakukan oleh Presiden Dewan HAM dengan berkonsultasi dengan negara anggota Dewan HAM termasuk Indonesia nah Kak sedikit lebih maju lagi kemudian apakah itu Joint Communication Special Procedure Mandate Holder ini adalah merupakan komunikasi rutin yang dikirimkan oleh SPMH ke semua negara jadi ini adalah bentuk mekanisme rutin mekanisme komunikasi rutin nothing special about this tapi ini adalah tugas dari SPMH untuk melakukan hal ini kepada semua negara pengiriman komunikasi ini juga merupakan bagian dari fungsi SPMH yaitu fungsi advokasi atau juga melakukan fungsi persuratan komunikasi dengan negara PBB terkait keluhan individu yang mereka terima dapat dicatat misalnya dalam beberapa kasus bahkan surat klarifikasi SPMH ini atau permintaan klarifikasi ini bisa ditujukan kepada aktor non-negara juga jadi bukan targetnya objeknya bukan hanya negara tapi juga bisa aktor non-negara seperti LSM atau bahkan perusahaan swasta atau kadang-kadang bisa langsung ke anggota legislatif di negara-negara yang dimaksud tujuan dari adanya mekanisme komunikasi ini tentunya adalah untuk yang utama meminta informasi dan klarifikasi kenapa demikian karena tadi saya sampaikan tidak semua informasi ini memiliki kandungan kebenaran 100% jadikan hanya satu sisi dari pelapor oleh karena itu kewajiban dari SPMH sebagai perpanjangan tangan dari Dewan HAM untuk melakukan meminta informasi dan klarifikasi atas informasi yang mereka terima dari berbagai sumber sebagai ilustrasi misalnya sepanjang tahun 2020 kemarin SPMH telah mengirimkan 681 joint communication ke 130 negara dari semua kawasan termasuk negara maju nah ini menunjukkan bahwa ini adalah memang mekanisme rutin yang dilakukan oleh SPMH kalau tidak melakukan itu mereka berarti tidak menjalani tugasnya dan kita di Dewan HAM bisa menegur mereka apabila mereka tidak melakukan tugasnya pada tahun 2020 sendiri Indonesia menerima 5 komunikasi dari seluruh 681 kita menerima 5 komunikasi sehingga itu berarti dari persentase ini kurang dari 1% dari keseluruhan jumlah komunikasi yang dikeluarkan oleh SPMH jadi yang ingin saya garisbawahi tekan-tekan yaitu joint communication dari SPMH adalah komunikasi rutin yang dikirimkan ke semua negara ini tidak eksklusif dan ini adalah tugas pelaksanaan mandat dari SPMH kemudian isi dari joint communication ini berisi permintaan informasi dan klarifikasi jadi sama sekali bukan berisi tuduhan tapi permintaan informasi dan klarifikasi kemudian negara diberikan kesempatan 60 hari untuk memberikan klarifikasi jawaban atas keluhan individu yang dikomunikasikan oleh SPMH karena itu sekali lagi joint communication SPMH bukan pandangan PBB atau pandangan Dewanham atau bahkan temuan dari PBB ini sangat penting saya garisbawahi karena kami berkepentingan agar penulisan oleh rekan-rekan media ini setara dengan world class media yang memiliki akurasi yang sangat tinggi sehingga apa yang dituliskan adalah memang betul apa yang sama dituliskan dalam koridor norma internasional yang ada karena sifat SPMH sifatnya meneruskan dan meminta klarifikasi atas keluhan dari individu yang terima maka kewajiban mereka untuk selalu mengingatkan kita bahwa ada batas waktu 60 hari untuk disampaikan kepada mereka nah surat yang ditunjukkan kepada semua negara ini sama sekali tidak merefleksikan posisi PBB atau Dewan HAM ini juga penting dipahami karena ini adalah surat permintaan klarifikasi dari yang mereka terima informasi dari luar karena bagaimanapun PBB adalah organisasi intergovernmental sehingga persuratan ini juga diatur dalam Code of Conduct SPMH dimana Indonesia juga terlibat dalam penyusuhanannya dan tentunya sebagian negara yang memiliki komitmen penuh dalam pemajuan HAM dan kita sendiri yang menjadi founding member dari HAM kita selantiasa menjawab semua komunikasi tersebut termasuk menjawab joint communication tanggal 22 Desember 2021 yang saat ini tengah disusun bersama di antara kementerian dan lembara terkait karena kita harus pastikan akurasi dari informasi dari klarifikasi yang akan kita sampaikan sebagai informasi selama tahun 2021 selama 2021 saja kita telah menerima 11 joint communication jadi 11 kita sudah terima sejak tahun 2021 dan 10 di antaranya telah kita jawab jadi satu ini memang belum sampai pada masa 60 harinya oleh karena itu kewajiban pemerintah untuk bisa menyusun jawaban dengan deadline nanti pada tanggal 22 Desember sekali lagi ditatat perlu dicatat bahwa waktu 60 hari untuk menjawab komunikasi ini beserta sebelum komunikasi tersebut beserta respon pemerintah kemudian akan menjadi dokumen publik semua joint communication dan respon pemerintah nantinya dapat diakses pada website SPMH jadi ada transparansi jadi teman-teman bisa melihat di website SPMH semua jawaban dan semua pertanyaan yang sudah kita jawab termasuk nanti tanggal 22 kalau sudah kita sampaikan akan ditayangkan di website SPMH tentunya perlu dicatat bahwa selama ini SPMH juga mengapresiasi effort pemerintah Indonesia untuk secara terbuka menjawab semua komunikasi karena seperti kita atui tidak semua negara melakukan hal ini jadi banyak tadi dari 132 not even maybe 20% yang secara disiplin sorry disiplin dan transparan menyampaikan ini jadi pada kesempatan ini saya juga ingin menekankan dalam rangka menjaga akurasi pemerintahan sekaligus juga edukasi untuk masyarakat harus memang dilakukan penulisan yang sangat jelas sesuai dengan mandat yang ada dari mekanisme-mekanisme WAN HAM ini dan tentunya PTRI Jenewa akan selalu terbuka teman-teman untuk melakukan klarifikasi untuk memastikan saja sebetulnya apapun boleh ditulis tapi untuk memastikan bahwa yang memang ditulis itu adalah memiliki nilai akuras yang tinggi sesuai dengan koridor yang memang ada mungkin demikian Pak Faisa yang bisa saya sampaikan sebagai pemukaan nanti mungkin bisa didalami lebih lanjut dalam tanya-tanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Pak Febrian berkasih penjelasan yang sangat lengkap dan komprehensif saya undang Pak Trian mungkin kalau ada hal-hal seperti G20 yang akan di-share dengan kekdekan media sekalian kalau tidak ada tidak apa-apa kita langsung masuk ke Q&A silahkan Pak Trian ya singkat saja Pak karena mungkin pertama to say hello to Pak Duta Besar what up di Jenewa Pak Febri sebenarnya Pak Febri sudah mewakili kami sebagai mantan di Jen multilateral harusnya sekalian juga Pak Duta Besar Teguh Faisar sekalian harusnya dia presentasi G20 tapi anyway just a quick ini aja brief progress seperti yang kita sampaikan setiap minggu first bahwasannya sudah ada rapat koordinasi lagi diantara para menteri-menteri dan para pengampu masing-masing working group dan engagement group jadi seperti yang saya sampaikan para rekan-rekan wartawan media pada minggu lalu di press briefing bahwa tolong monitor terus kalender of event as of today Pak Duta Besar teman-teman media presidensi Indonesia itu akan merencanakan sebanyak 183 pertemuan dimana akan terjadi 1 KTT 19 ministerial meeting akan ada 17 deputis atau plus serpa meeting deputis finance and serpa meeting working group meetings ada 56 engagement group meeting 90 yang akan tersebar di 25 kota dan ini not included berbagai side event side event meeting yang lainnya yang lain yang mungkin bisa disampaikan pada teman-teman bahwasannya kami di serpa intensif melakukan bilateral-bilateral dengan serpa-serpa counterpart untuk mendorong concrete deliverables dan pada tanggal 11 Februari kemarin telah dilaksanakan informal sus-serpa dialogue untuk juga menindaklanjuti hal ini dan tentunya akan diikuti oleh pertemuan VTC serpa secara berkala yang pertama akan dilaksanakan pada permulaan Maret atau akhir Februari dan ini akan kita lakukan terus-terus sampai dengan terjadinya pertemuan serpa track fisikal yang kedua bulan Juni di Labuan Bajo satu hal lagi yang mungkin perlu di-highlight bahwasannya dalam seminggu terakhir ini pada tanggal 15 Februari telah dilaksanakan W20 side event yaitu side event Women 20 which is isunya sangat interesting untuk media mungkin freedom yaitu freedom from discrimination historical journey from Japan to Indonesia dan ini diadakan di Likupang yang menunjukkan kembali lagi upaya kita untuk melakukan pertemuan G20 di seluruh wilayah Indonesia dan tentunya dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara dan tentunya Menteri PPPA saya gak akan detail on that point saya juga hanya melaporkan kembali juga sudah terada beberapa pertemuan sejak terakhir kita bertemu yaitu ada kick off juga tourism working group so far tingkat menteri dan deputi syarpa meeting juga sudah ada 6 working group meeting dan 6 engagement group meeting kick off nya sudah cukup banyak secara singkat Pak Jubir rekap Januari 2022 tercatat 23 kegiatan yang telah berlangsung di bulan Februari 2022 ada 40 kegiatan yang telah dan sedang berlangsung antara lain sebagai gambaran akan telah terjadi pertemuan deputi finance track meeting 15-16 Februari dan hari ini sudah dibuka pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral finance track dan akan dilanjutkan sampai dengan besok dan sekiranya teman-teman ingin mendapatkan perkembangan terakhir mengenai ini tentunya nanti teman-teman di finance track akan memberikan press briefing juga mohon dapat diikuti karena akan interesting karena ini pertemuan tingkat menteri finance menteri keuangan dan bank sentral pertama dan tentunya akan dilanjutkan dengan beberapa pertemuan tingkat menteri keuangan dan bank sentral karena kalau saya tidak salah dijadwalkan 3 atau 4 pertemuan selama presidensi Indonesia yang perlu dapat dicatat lagi bahwasannya sudah dilaksanakan pertemuan SING 20 U20 Business 20 Empower side event juga sudah banyak dilaksanakan dan mungkin Bapak-Ibu sekalian teman-teman media recap catatan kami di bulan Maret ada 61 kegiatan yang kiranya dapat diikuti please look at the calendar of events Bapak-Ibu sekalian disitu akan bisa tercerminkan kira-kira apa yang patut direbut oleh teman-teman media mungkin dari kami itu saja Pak Jubir nanti kalau ada pertanyaan terima kasih Patrian kemudian